salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia Selamat sore selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi tanggal penting dari Kemendikbud Ristek untuk guru ASN yang terpanggil pertama tanggal 15 Juli tanggal 25 Juli dan tanggal 27 Juli 2022 penasaran dengan informasi penting apa dari Kemendikbud Ristek untuk guru ASN yang terpanggil simak terus di video berikut tapi jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dan informasinya seperti ini ya Kemendikbud Ristek melaksanakan survei validasi kompetensi teknis guru ASN silahkan buka SIMPKB masing-masing nah jadi bagi para tenaga guru tenaga pendek ya silahkan untuk membuka akun SIMPKB masing-masing maka nanti yang terpanggil ada informasi dan sekarang kita simak dulu ya informasi ini semoga ini menjadi referensi atau pencerahan bagi tenaga ASN yang terpanggil untuk pengisian survei Kemendikbud Ristek melaksanakan survei validasi kompetensi teknis guru ASN silahkan buka SIMPKB masing-masing nah ini pengumumannya seperti ini ya Pertanggal 12 Juli 2022 Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten hal pemberitahuan pelaksanaan survei validasi kompetensi teknis guru ASN dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut ini adalah poin pentingnya ya 1. Pengisian survei dilaksanakan melalui SIMPKB tanggal 15 hingga 27 Juli 2022 ini untuk pelaksanaan atau pengisian survei SIMPKB ya 15 hingga 27 Juli 2022 yang kedua sasaran guru ASN sesuai terlampir merupakan keterwakilan jenjang guru pertama, muda, media, dan utama jadi artinya disini tidak setiap guru harus mengisi survei tetapi keterwakilan saja perwakilan dari guru pertama, dari guru muda, media, dan utama ya baik PNS maupun PPPK mereka yang terpanggil saja yang mengisi survei 3. Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota diharapkan untuk menginformasikan dan memastikan guru ASN di wilayahnya sesuai daftar terlampir untuk mengisi survei 4. Nah ini poin 4 sangat penting webinar terkait survei yang dimaksud akan dilaksanakan pada nah ini untuk jadwal webinarnya ya hari Senin 25 Juli 2022 pukul 9 WIB hingga selesai nah ini adalah untuk jadwal webinar kemudian Bapak Ibu Guru yang akan mengisi survei kalau memang masih ragu-ragu ya tunggu webinar saja dulu juga boleh ya karena kan webinar ini tanggal 25 Juli sementara pengisian survei paling akhir 27 Juli jadi nanti kalau ada poin yang tidak mengerti bisa ditanyakan ya saat webinar dan sekarang kita lihat ya ini pengumumannya seperti ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan disini tertanggal 12 Juli 2022 kemudian admin ringkas saja prihal pemberitahuan pelaksanaan survei validasi kompetensi teknis guru ASN yang terhormat Kepala Jenderal Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota di seluruh Indonesia jadi ini berlaku untuk umum ya di seluruh Indonesia makanya ibu-ibu yang terpanggil bapak-bapak guru yang terpanggil siap-siap ya jangan sampai tidak mengisi survei admin bacakan dengan hormat dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar khususnya berkaitan dengan pengembangan setanah kompetensi teknis bagi guru ASN Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Direkturat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan validasi terhadap rancangan kompetensi teknis yang telah disusun melalui pelaksanaan survei secara daring bagi guru ASN sesuai data terlampir nanti di bawah ada daftar guru ASN yang harus mengisi survei survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data untuk uji validitas standar kompetensi teknis guru ASN berkaitan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut yang pertama ini adalah koin pentingnya ya pengisian survei dilaksanakan melalui aplikasi SIMPKB mulai tanggal 15 hingga 27 Juli 2022 jadi ini mengisinya di SIMPKB Bapak Ibu Guru masing-masing yang kedua sasaran guru ASN sesuai daftar terlampir merupakan sampling keterwakilan jenjang guru pertama muda media dan utama nah jadi yang mengisi survei ini hanyalah sebagian atau untuk contoh saja merupakan perwakilan jenjang guru pertama muda media dan utama poin tiga dinas pendidikan provinsi kabupaten kota diharapan untuk menginformasikan dan memastikan para guru ASN di wilayahnya sesuai terdaftar dan terlampir untuk mengisi survei ini untuk poin empat ini sangat penting webinar terkait survei dimaksud akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Juli 2022 pukul 9 WI hingga dengan selesai kemudian ini untuk tautan webinar dan registrasi Bapak Ibu Guru tinggal klik saja ya ini disini ini adalah siaran langsung di kanal Youtubenya Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tendi jadi disana nanti kita akan ada acara tanya jawab seputar survei aneh Bapak Ibu Guru ada yang kurang mengerti disini disebutkan juga ya panduan survei jadi disini ada instrumen validasi standar kompetensi teknis untuk guru ASN kemudian disini juga ada petunjuk umum pelaksanaan survei nah admin kasih contoh disini poin 1 ya Bapak Ibu akan mengisi survei dalam 4 bagian 1 bagian urean tugas guru dan 3 bagian kompetensi guru kemudian poin 2 berjumlah 81 butir dan masing-masing butir hitam memiliki 3 pertanyaan yang harus diisi kemudian poin 3 durasi pengerjaan survei secara keseluruhan 1 hingga 1,5 jam tergantung dari kecepatan Bapak Ibu mengisi survei jadi waktunya maksimal 1,5 jam ya 1 jam setengah kemudian rentang pengisian adalah tanggal 15 hingga 27 Juli 2022 maksimal 27 Juli ya Bapak Ibu jangan sampai terlewat kemudian nomor 5 seluruh hitam pertanyaan survei harus terisi dan pastikan tidak ada yang terlewat selamat mengerjakan survei ini terima kasih nah ini adalah akun SIM PKB ya silahkan saja dibuka akun SIM PKB nya ini nanti ada pemberitahuan di dashboard Bapak Ibu yang terpanggil untuk mengisi survei kemudian di paling bawahnya disini sudah ada lampiran guru yang terpanggil admin akan bacakan sebagian saja nah disini ya daftar peserta survei validasi kompetensi teknis guru ASN ini merupakan perwakilan saja disini ada salah satu contoh dari Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat kemudian instansinya nih SD Negeri 13 Mulu Labo atas nama ibu Nisa Ulfa nah jadi ibu Nisa Ulfa silahkan saja ya dibuka akun SIM PKB nya dan ibu wajib mengisi survei tersebut ini terdiri dari 318 halaman jadi admin hanya mengambil contoh saja ini dari Kabupaten Aceh ibu Nisa Ulfa silahkan ya disini banyak nih sampai seluruh Indonesia disini daftarannya seluruh Indonesia ya dicari saja walaupun ibu bapak guru tidak tahu nanti juga ada sih pemberitahuan dari dinas setempat terima kasih ya semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa tanggal 15 tanggal 25 Juli dan 27 Juli paling akhir bapak ibu guru mengisi survei yang terpanggil yang terpanggil melalui akun SIM PKB masing-masing terima kasih admin doakan semoga lancar amin wassalam